Beberapa saat lalu, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Buti Hartono dan Michael Hartono masih menempat di urutan teratas bagi orang paling kaya di Indonesia. Dalam daftar 50 Konglomerat Indonesia paling tajir, terdapat dua nama saudara kandung Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Hashim J. Dikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang tak lain kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Siapa paling kaya di antara mereka berdua? Lihat ulasan sebagai berikut. Hashim Jaya Dikusumo sudah sejak lama masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Teranyar pemilik Asroli Group ini menempat di posisi ke-40 orang terkaya di Indonesia. Perusahaannya bergerak di berbagai sektor seperti kelapa sawit, pertambangan, industri kertas, dan jasa logistik. Kekayaannya tercatat sebesar 800 juta dolar Amerika atau sekitar 11,2 triliun. Berbeda dengan kakaknya yang terjun ke dunia militer dan politik, Hashim justru lebih memilih membangun usaha sendiri. Hashim sempat magang di perusahaan layahnya PT. Indokonsult Associates, setelah itu dirinya memilih membangun bisnisnya sendiri. Perusahaan pertama yang didirikannya yaitu PT. Era Persada. Perusahaan tersebut sempat dijual lantaran ikut terdampak krisis moneter tahun 1998. Anak bungsu dari pegawan ekonomi Sumitro Jaya Dikusumo dikenal sebagai penyuka barang antik. Selain itu, dia juga melakukan upaya konservasi harimau Sumatera dengan membangun pusat rehabilitasi di Sumatera Barat. Bagaimana dengan kakak Erick Thohir, Garibaldi Thohir? Darah bisnis sudah mengalir dalam diri Garibaldi dari ayahnya Muhammad Dedy Thohir, salah satu pendiri Astra. Pria yang akrab di Sabah Boy Thohir ini masuk sebagai orang terkaya di Indonesia di urutan ke-17. Total kekayaannya tercatat sebesar 1,6 miliar dolar Amerika atau setara 22,4 triliun. Ini artinya, total kekayaan kakak Erick Thohir ini jauh melewati Arta Hasim. Sumber kekayaan terbesarnya berasal dari PT. Adaro Energi. Adaro sejauh ini menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Kiprah bisnisnya tak hanya berkutat di batu bara, Boy juga tercatat sebagai pemilik perusahaan pembiayaan uang finance, operator perusahaan air minum, hingga jaringan restoran Hana Masa. Jakarta, bisnis Boy juga terbilang besar. Lewat grup wahana Arta, perusahaannya menjadi pemegang main dealer yang mendistribusikan motor merek Honda. Bagaimana dengan pendapat Anda? Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Bagaimana dengan pendapat Anda?